Nama Dara Sarasvati belakangan ini ramai diperbincangkan para pengguna media sosial karena aksinya yang dinilai sangat keren. Dara Sarasvati merupakan salah satu konten kreator yang kerap tampil mengenakan pakaian adat tradisional seperti kebaya khas Indonesia. Konten-konten yang disajikan Dara Sarasvati sangat sukses menarik perhatian warga lokal maupun non-lokal yang ada di wilayah Yogyakarta. Dara Sarasvati berlenggak lengguk di berbagai tempat wisata di Yogyakarta dengan mengenakan kebaya tokoh atau legenda nusantara, contohnya seperti Roro Jograng dan Kendedes. Banyak warga yang kagum dan memuji kecantikan Dara Sarasvati. Kolom komentar di akun Instagramnya pun penuh dengan pujian yang menganggap dirinya sangat cocok mengenakan kebaya tradisional. Baru-baru ini, ia diundang di Tokpot untuk berbincang-bincang tentang awal mula bikin konten menggunakan baju daerah. Dara Sarasvati mengungkapkan, awalnya ia terinspirasi dari konten kreator luar negeri. Berkaitan dikaitan 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 di diperbincangkan para pengguna media sosial karena aksinya yang dimilai sangat keren. Dara Sarasvati merupakan salah satu konten kreator yang kerap tampil mengenakan pakaian adat tradisional seperti kebaya khas Indonesia. Konten-konten yang disajikan Dara Sarasvati sangat sukses menarik perhatian warga lokal maupun non-lokal yang ada di wilayah Yogyakarta. Dara Sarasvati berlenggak-lengguk di berbagai tempat wisata di Yogyakarta dengan mengenakan kebaya tokoh atau legenda Nusantara, contohnya seperti Roro Jograng dan Ken Dedes. Banyak warga yang kagum dan memuji kecantikan Dara Sarasvati. Kolom komentar di akun Instagramnya pun penuh dengan pujian yang menganggap dirinya sangat cocok mengenakan kebaya tradisional. Baru-baru ini, ia diundang di Tokkot untuk berbincang-bincang tentang awal mula bikin konten menggunakan baju daerah. Dara Sarasvati mengungkapkan, awalnya ia terinspirasi dari konten kreator luar negeri. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!